Saya mau ke Prof. Ruhaini, terkait dengan strategi ataupun cara Prof. Ruhaini, sebetulnya bagaimana yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah agar step of mind maupun secara organisasi, Muhammadiyah bisa expand keluar dalam konteks global, dan apakah di antara dua pilihan tadi yang disebutkan oleh Pak Dubes, perlu ada strategi khusus atau strategi yang membedakan antara ekspansi ide tentang Muhammadiyah atau karakter Muhammadiyah yang berkemajuan dengan ekspansi secara organisatoris, begitu Prof. Terima kasih Mas Zen, yang terhormat Pak Dubes dan juga yang mulia Pak Dubes dan juga yang terhormat Prof. Tulus, Osito dan juga tentu saja Mas Zen dan para pemirsa TV Muhammadiyah seluruh Indonesia, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, bahwa internasionalisasi Muhammadiyah itu adalah satu proses kenisayaan gitu ya, dan sebetulnya kalau saya boleh mengambil titik awal ya, bagaimana Muhammadiyah itu mengalami awal ya, di milenium pertama itu mengalami nasionalisasi, ya sebetulnya ini kan satu kontinium, artinya ini adalah satu kontinium yang nisaya dan tentu saja juga sangat penting ya, kita tidak bisa membayangkan pada waktu proses nasionalisasi Muhammadiyah itu dari kampung Kauman di Jogja ya, yang cukup kecil dan kemudian menjadi sangat besar gitu ya, dan itu bisa menasional sedemikian rupa bahkan, sampai di seluruh Indonesia ya, termasuk di kota saya, di kota Blora ya, kota kecil gitu, di mana keluarga kami sebetulnya mengembangkan nilai-nilai Muhammadiyah itu, ayah saya aktivis Muhammadiyah, ibu saya menjadi ketua PDA Muhammadiyah, ibu Moriati itu dua periode misalnya, itu kita membayangkan itu saja, kemudian pada milenium yang kedua itu akan terjadi proses internasionalisasi. Yang pertama adalah karena proses internasionalisasi itu sebagai satu kenisayaan, karena mau tidak mau kita semuanya berinteraksi, berinteraksi secara internasional apalagi difasilitasi oleh teknologi digital ya, sehingga sekat-sekat nasional, internasional itu kan semakin tidak terlalu ketatnya. Nah, oleh sebab itu, strategi tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes, secara organisatoris itu sudah dimulai ya, oleh Muhammadiyah dengan beberapa cabang istimewa, itu sebagai satu hal yang memang mau tidak mau harus visibilitas itu penting gitu. Nah, yang kedua juga sangat substantif dan itu fundamental tentang state of mind ataupun juga seperti apa sebetulnya Muhammadiyah ini merepresentasikan spektrum dari pemikiran Islam yang ada secara universal ya secara internasional. Nah, kalau kita melihat dari kesuksesan Muhammadiyah di dalam prosesionalisasi, maka sebetulnya disitu ada satu kunci yang disebut dengan relevansi. Jadi, Islam berkemajuan itu disamping adanya progresifitas disitu ada relevansi. Nah, oleh sebab itu, strateginya adalah bagaimana membuat state of mind Muhammadiyah itu relevan dengan dunia internasional ya. Apakah itu di OKI atau apakah itu juga di dunia internasional. Nah, saya ingin lebih, nanti mungkin bisa lebih ini pada hal yang bersifat organisatoris. Nah, kalau kita melihat apa namanya, state of mind itu adalah kita mempunyai modalitas ya. Muhammadiyah mempunyai modalitas sebagai satu organisasi yang berbasis kepada Islam, Islam yang moderat, Islam yang rasional, kemudian Islam yang sebetulnya kompatibel ya pada masa modernisasi itu terjadi. Dan tentu sekarang saatnya state of mind Muhammadiyah itu juga mulai ataupun juga menguatkan ya. Saya mengatakan menguatkan nilai-nilai kemarcayaan, nilai-nilai universal ya. Taruhlah paling gampang sekarang itu untuk mengukur nilai universal itu adalah apa yang dirumuskan oleh PBB. Karena bagaimanapun PBB dan OKI adalah satu representasi dari internasionalisasi isu ya. Apakah itu secara multilateral atau juga secara regional ya. dan state of mind Muhammadiyah itu perlu inline dengan apa-apa yang kemudian menjadi pijakan ya. Dan juga menjadi narasi ya dari PBB. Apakah itu dari deklarasi PBB sendiri. Kemudian juga mekanisme-mekanisme internasional yang ada. International human rights misalnya declaration-nya. Dan turunan-turunannya, konvensi-konvensi dan turunannya. Kemudian juga OKI ya. OKI juga mempunyai beberapa deklarasi dan juga turunan-turunannya. Itu menjadi sangat penting. Dan sebetulnya Muhammadiyah mempunyai kapasitas dan mempunyai modalitas di situ. Salah satunya misalnya yang sangat penting adalah dua hal. Ya bukan sangat penting. Saya akan mengambil contoh dua hal. Yang pertama adalah isu tentang perempuan. Bagaimana isu tentang perempuan ini Muhammadiyah sudah memulai. Memulai apa namanya untuk melihat isu modernitas itu adalah perempuan. Kemudian juga Muhammadiyah punya basis pemikiran yang sangat universal sebetulnya tentang perlindungan anak ya. Bahkan jauh sebelum negara itu mengatakan bahwa usia nilai perempuan itu adalah 19 tahun baru yang kemarin ya. Muhammadiyah itu sudah memutuskan 21 tahun. Karena itu menyangkut masalah bagaimana pemikiran Muhammadiyah itu in line dengan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Nah kemudian juga tentang masalah minoritas. Tadi Pak Dube juga menyampaikan itu bagaimana Muhammadiyah juga sebetulnya sangat terbuka ya. Dan Muhammadiyah sejak awal sebetulnya adalah satu gerakan dakwah Islam yang sangat terbuka. Apa namanya kerjasama dengan banyak pihak saya kira sudah sejak awal dilakukan oleh Kiai Dahlan. Dan kita tahu bahwa banyak sekolah-sekolah dan Universitas Muhammadiyah juga menerima kelompok selain Islam. Dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan Muhammadiyah itu juga tidak memilah dan memilih ya. Yang apa yang dilakukan oleh MBMC misalnya itu tidak memilah dan memilih. Dan sekarang secara internasional misalnya MBMC sendiri juga melakukan kita internasional itu dengan tidak memilah dan memilih. Dalam arti menggunakan parameter dari pemikiran-pemikiran internasional. Nah saya ingin mengakhiri disamping dua aspek itu sebetulnya ada satu hal yang juga harus menjadi perhatian Muhammadiyah sebagai satu strategi. Yaitu bagaimana memperbanyak sebetulnya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang tampil ke dunia internasionalnya. Salah satunya misalnya Pak Dubes Hajri kemudian juga ada Pak Dubes Lalu yang memang di-acknowledge oleh Muhammadiyah. Dan juga mereka yang berkiprah di dunia internasionalnya. Dan ini perlu ditularkan setidaknya itu ada satu proses-proses di situ yang memang secara manajemen dan juga secara organisatoris itu dipikirkan oleh Muhammadiyah. Ya misalnya sekarang ini komisioner hak asasi manusia setelah saya di OKI itu tidak ada, belum ada. Sampai saat ini setelah tahun 2018 saya menjadi ketua komisi HAM ini pada tahun 2012-2014 dan saya menjadi komisioner berikutnya saya terpilih kembali sampai tahun 2018. Nah ini tentu saja perlu kita punya majelis HAM dan HAM misalnya bagaimana kemudian proses-proses menguatkan para tokoh dan juga menguatkan para intelektual Muhammadiyah itu untuk mengambil peran itu. Saat ini juga kita tantangan di nasional juga demikian kan sebetulnya begitu banyak sebetulnya posisi-posisi yang nasional itu yang perlu kita perjuangkan agar tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ada di situ sehingga set of mind dan perspektif Muhammadiyah itu bisa mengarus utama baik secara nasional ataupun secara internasional. Saya kira demikian Mas Zain saya kembalikan. Terima kasih Prof. Beruah ini.